Wajib warga desa Juru Kecamatan Soko Ponorogo melihat potensi besar dari tanaman cengkeh dan serewangi yang ia tanam. Ia selalu iseng membuat minyak dari cengkeh 2009 lalu, kemudian merambah ke minyak serewangi 7 tahun lalu. Sempat merugir ratusan juta rupiah saat pertama mencoba membuat minyak cengkeh, tetapi hal itu tidak membuat kapok hingga menghasilkan produk minyak cengkeh. Alat-alat yang digunakan untuk penyulingan dirangkai sendiri oleh wajib. Bapak dua anak ini setiap hari memproduksi minyak cengkeh dan serewangi. Ketekunannya membuahkan hasil, usahanya tersebut dapat kesempatan untuk ke pabrik besar. Satu kali kirim bisa mencapai satu ton minyak cengkeh maupun minyak serewangi. Menurutnya penghasilannya mencapai 60 juta rupiah setiap kali kirim. Awalnya kita kan tani, terus kita karena tani itu untuk tanam-tanam jagung sama pohong itu kan terlalu berat mbak. Jadi saya punya ide, barangkali ini bisa bermanfaat ya kita coba bikin itu, usah kecil-kecilan kayak ini. Itu sampai mana aja pak penjualannya? Itu pertama ya kita lewat tengkulak saja bakul dari sini selama dua tahun mas. Tapi lama-lama kita ketahuan, berarti pabrik sama PT itu juga melirik. Akhirnya kita penjualan lewat, diterima di situ. Untuk satu botol itu berhargai berapa pak sekarang pak? Per kilo ya. Itu per kilo ya mas. Per kilo ya. Untuk minyak sereh sekitar 200an mas. Satu kilo. Itu harga sekarang. Cengkeh juga segitu pak ya? Sama pak. Kirim sekali kirim sampai berapa pak? Untuk minyak cengkehnya mungkin kisaran lima kintal sampai satu ton saja. Kalau yang minyak serehnya? Cuman satu kintal atau dua kintal itu. Selain kepabrikan, ia juga menjual partai kecil minyak sereh wangi. Untuk minyak sereh wangi per 100 ml dijual Rp 55.000, sedangkan per 50 ml dijual Rp 30.000. Ega Patria, JTV, Ponorogo. Kalau yang kecil ini? Kalau yang kecil ini 50 ml.